Hai teman-teman mengalami batuk dan ingin minum obatnya tanpa resep dokter simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman bagaimana kabarnya semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun jua kali ini kita akan membahas obat batuk yang bernama komik obat batuk sakit obat ini cukup murah diberi harga tertinggi yaitu 2.000 rupiah sebelum lanjut menonton video ini saya mohon dukungannya untuk like comment subscribe share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update terus untuk menontonnya bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih jadi tidak lama-lama cikidot obat batuk komik kandungan senyawa aktif yang ada di dalamnya obat sakit ini mempunyai peranannya masing-masing gue penisin yaitu merupakan ekspektorat yang membantu melonggarkan rasa sesak di dada dan tenggorokan akibat piler infeksi atau alergi sehingga batuk akan mudah untuk keluar dextrometorpan HBR untuk menekan batuk di pusatnya sehingga mengurangi frekuensi batuk sedangkan klorpeneramin maleak berperan sebagai anti-histamin atau anti-alerginya dan obat saset ini mempunyai rasa jeruk nipis dimana jeruk nipis mengandung niat kiri dan jat-jat lain untuk melemaskan otot-otot saluran pernafasan itulah mengapa jeruk nipis sering dijadikan obat batuk alami karena mampu mengatasi suara serak, kata, tenggorokan, menurunkan demam, dan gejala batuk lainnya jika teman-teman ingin melihat video kasihan jeruk nipis sebagai obat setrol balik ada di channel ini saya telah upload sebelumnya jadi obat saset ini cukup praktis dan terangkung di dalam satu saset dan mudah dibawa kemana-mana komposisi daripada obat ini dosik daripada obat saset ini dewasa 3 kali sehari 1-2 saset anak-anak 6-12 tahun 3 kali sehari 1 saset efek samping daripada obat ini yaitu mengantuk gangguan pencernaan, mulut kering, dan retensi uret jadi perhatian jika mengkonsumsi obat ini tidak boleh digunakan untuk anak usia di bawah 6 tahun dan obat ini boleh ditebus di apotek tanpa menggunakan resep dokter tapi jika demikian, obat ini tetap obat keras jadi ikuti anjuran pemakaian yang tertera di saset ini itulah info mengenai obat komik rasa jeruk nipis jadi jika ada yang ingin menanyakan tentang obat ini silahkan komen di bawah jika pernah teman-teman mengkonsumsi obat ini juga silahkan komen di bawah dan kritik saran yang membangun saya harapkan untuk channel ini dan tetap dukung channel ini agar saya selalu upload video dan semakin semangat tetap jaga kesehatan hindari stres, pola makan yang tepat, pola raga yang teratur semudah-mudahan kesehatan selalu bersama kita dan bagi yang sakit saya doakan cepat sembuh dan diberi kesembuhan lahir dan batin thank you for watching, wassalam selamat menikmati selamat menikmati